Intro Pemisah Kejati Bali melalui kasih PENKUM A Luga Harlianto membeberkan peran empat tersangka kasus dungan korupsi kredit modal kerja atau KMK di salah satu cabang bank yang berpusat di Bali. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial IMK, DPS, SW, dan IKB. Dijelaskan pada 11 April 2022 telah ditetapkan IMK, DPS, SW, dan IKB sebagai tersangka. IMK dan DPS merupakan pejabat di kantor cabang bank yang saat ini keduanya sudah purna tugas. Sedangkan SW dan IKB merupakan pihak swasta yang memiliki hubungan suami-istri. Surat penetapan tersangka sudah diterima keempat tersebut. Dipaparkannya, pada 2016 dan 2017, SW mengajukan KMK usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke bank yang berpusat di Bali itu. Pengajuan kredit oleh SW diajukan melalui CVSU, CVDBD, dan CVBJL dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar 5 miliar rupiah. Sebagai agunan dalam permohonan, KMK itu adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Provinsi Bali. Penyidik menemukan hal itu hanya mudah saja karena kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut kenyataannya tidak ada atau tidak dilaksanakan institusi pendidikan tersebut atau fiktif. Selanjutnya, IMK diduga telah mengetahui bahwa kegiatan yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut adalah fiktif, namun memberikan persetujuan atas permohonan kredit atas nama CVSU, CVBDB, dan CVBJL. IMK tidak melakukan analisa atas pemberian KMK tersebut. Pada 2017, DPS memberikan persetujuan untuk mencairkan KMK usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa tersebut, namun persetujuan tersebut untuk mencairkan kredit krekening giro CVSU, CVDBD, dan CVBJL. Padahal seharusnya KMK usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa dicairkan krekening yang telah tercantum dalam Surat Perintah Kerja atau SPK. Setelah diterima dalam rekening giro CVSU, CVDBD, dan CVBJL, SP memerintahkan pegawainya untuk melakukan transfer bank krekening PT DKP. IKB merupakan direktur PT DKP tersebut. Akibat peristiwa tersebut, bank yang sahamnya dimiliki pemerintah daerah mengalami kerugian kurang lebih 5 miliar rupiah. Mia Sebalipos melaporkan.